Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajar Pada kesempatan kali ini Kita akan Membahas soal ujian sekolah Atau US Tingkat SDMI Pelajaran ilmu pengetahuan sosial Atau IPS Oke kita langsung ke soal nomor 1 Gambar permukaan bumi Pada suatu bidang datar Disebut A atlas B peta C globe D kolase Jawabannya adalah Atlas Nah kalau globe Itu pada bidang bulat Sedangkan disini adalah pada suatu bidang datar Jadi jawabannya adalah Atlas Oke Nomor 2 Jika kita berdiri menghadap ke arah barat Maka Sebelah kiri kita adalah Arah Ini Kalau arah mata angin kan seperti ini Arah mata angin Ini seperti ini Ini barat Ya ini barat Berarti kita menghadap ke sini nih Ya kita menghadap ke sini Ini adalah Utara Ya ini utara Ini adalah timur Dan ini adalah Selatan Ya ini selatan Kita sedang menghadap ke sini Kita sedang menghadap ke sini Ya berarti Sebelah kanan ini Sebelah kiri adalah Ini Berarti sebelah kiri adalah Selatan Jawabannya adalah C Oke Nomor 2 C Nomor 3 Pahlawan yang lahir di Jakarta Pada tanggal 19 Maret 1903 Dan sebagai pencipta lagu Indonesia Raya Nah berarti teman-teman pasti tahu nih Siapa pencipta lagu Indonesia Raya Iya Siapa? W.R. Sub Ratman Ya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 4 Gambar di samping ini adalah Pahlawan nasional Yang terkenal dengan julukan Ayam jantan dari timur Iya ini ada di uang berapa? Iya ini ada di uang Pecahan kertas Siapa? Kapten Patimura Di uang pecahan seribu ya Yang sedang membawa Golok Nah iya Ini adalah Julukannya Ayam jantan dari timur Yaitu Kapten Patimura Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 5 Kegiatan yang dilakukan orang untuk Mencari penghasilan Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan yang dilakukan orang untuk mencari penghasilan Nah kalau produksi Itu adalah Kegiatan Menghasilkan barang Produksi Distribusi Ya distribusi Distributor sama saja Konsumsi itu menggunakan Ya itu jawabannya adalah ekonomi Kegiatan Ekonomi yang lebih tepat Ya Nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 6 Berikut ini Candi yang bukan peninggalan agama Hindu Adalah Candi Yang bukan merupakan Peninggalan agama Hindu Candi mana? Iya Borobudur Candi Borobudur itu adalah Agama Bud 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 Ya bukan Hindu Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor Candi Candi di bawah ini merupakan peninggalan sejarah bercorak Buddha Yang terletak di Kabupaten Ya ada di Yogyakarta Kabupaten mana? Kabupaten Magelang Jawabannya adalah A Kita lanjut ke soal berikutnya Kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 9 Kesultanan Banten Didirikan oleh Nah di Banten itu ada kesultanan Ya A Sunan Gersik B Sunan Gunung Jati Kalau Sunan Gunung Jati itu daerah Cirebon C Sunan Giri D Sunan Bonang Jawabannya didirikan oleh Sunan Gunung Jati juga Ya didirikannya adalah oleh Sunan Gunung Jati Jadi jawabannya adalah Sunan Gunung Jati Ya jadi Kesultanan Banten ini Didirikan oleh Syekh Syarif Daitullah Atau yang disebut dengan Sunan Gunung Jati Yang awalnya Kesultanan Banten ini Adalah kerajaan Sunda Yang bercorak Hindu Awalnya Ya Nah jadi Pendirinya Atau didirikan oleh Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Daitullah Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 Pendiri Dan Raja pertama Kerajaan Majapahit Iya Berarti teman-teman sudah pasti tahu nih Siapa Raden Wijaya Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 Provinsi di Pulau Jawa Yang mempunyai Penduduk terbanyak Nah Jawa itu Ada empat Bukan empat ya Jawa Barat Jawa Timur Kemudian Jawa Tengah Kemudian ada Jakarta termasuk juga Kemudian Jawa Tengah Ya Kemudian Yogyakarta Banten Itu termasuk ke daerah Pulau Jawa Ya Oke sekarang kita Jawab nih Provinsi di Pulau Jawa yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak Nah jawabannya adalah yang B Jawa Barat Ya Sekarang kita lanjut ke Nomor 12 Batas wilayah laut Indonesia berdasarkan Z Sepanjang 200 mil Nah jawabannya adalah D Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 13 Batas landasan kontinen Indonesia diumumkan pada tanggal Nah batas landasan kontinen Teman-teman harus hafal nih Ya mulai dari Z Kemudian batas landasan kontinen Jawabannya Nomor 13 Yaitu Pada tanggal 13 Desember 1957 Oke Nomor 14 Jumlah provinsi di wilayah Pulau Jawa Nah di Pulau Jawa ada berapa provinsi nih Ada 6 Provinsi Ya yang tadi Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Banten Kemudian setelah Banten Ada Yogyakarta Ya dan satunya DKI Jakarta Ya itu adalah Pulau Jawa Oke sekarang kita lanjut ke Nomor 15 Berdirinya ASEAN Pada tanggal 8 Agustus 1987 Berdasarkan pada Nah ASEAN Berdirinya Berdasarkan pada apa Berdasarkan Persetujuan Bangkok 1967 Nah Ya di Thailand Bangkok Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 16 Keadaan alam mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk Pekerjaan yang biasa dilakukan penduduk di daerah dataran tinggi adalah Nah teman-teman harus tahu daerah dataran tinggi itu ada di mana Iya daerah perbukitan atau pegunungan Maka pekerjaan penduduk yang berada di daerah pegunungan atau perbukitan itu adalah Bertanam sayuran atau perkebunan Jadi jawabannya adalah D Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17 Kooperasi yang menyediakan kebutuhan pokok Para anggotanya disebut kooperasi Kooperasi apa? Iya Kooperasi Simpan Pinjam Bukan Kooperasi Konsumsi Ya ini kan sudah jelas disini Kebutuhan pokok Nah kebutuhan pokok ya berarti konsumsi Ya jadi jawabannya nomor 17 adalah C Ya Oke sekarang kita lanjut ke 18 Gambar padi dan kapas pada logo kooperasi Indonesia melambangkan Nah itu di kooperasi itu pada logonya itu ada gambar padi dan kapas Ya itu melambangkan apa? Melambangkan kemakmuran Padi itu melambangkan kemakmuran Kemakmuran yang harus dicapai oleh kooperasi Jadi jawabannya adalah A Nomor 19 Pada zaman dahulu jika ingin mengirim berita menggunakan Surat, internet, facebook, instagram Sudah jelas Ini yang B dan D itu adalah masa sekarang Era digital Kalau zaman dulu jawabannya adalah yang A Berarti surat Ya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 20 Pada masa kini bila ingin bepergian keluar daerah Yang jauh menggunakan alat transportasi Zaman sekarang Mobil Sudah jelas Andong, gerobak, sepeda itu adalah alat transportasi zaman dulu Walaupun sepeda zaman sekarang ada Tapi tidak bisa memungkinkan ketika kita akan keluar daerah yang jauh Ya maka yang lebih tepat adalah Mobil Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 22 Negara Asia Tenggara Yang mengandalkan minyak bumi sebagai penghasil utamanya adalah Sebentar kita rubah dulu warnanya ya Ini warnanya masih hitam Kita rubah dulu warnanya Supaya tidak sama dengan soal Kita ulangi Negara Asia Tenggara yang menghasilkan atau mengandalkan minyak bumi Menyak bumi sebagai penghasil utamanya Nah ini biasanya kalau minyak bumi itu adalah wilayah daerah timur Ya Dimana Yaitu Kalau tidak Arab Brunei Darussalam Jadi jawabannya adalah B Ya Oke sekarang Kita jawab soal nomor 23 Budaya tradisional Budaya tradisional Pue Di Myanmar Mirip dengan salah satu Kebudayaan Indonesia Nah Ini ada kebudayaan di negara Myanmar Namanya tradisional Pue Itu ternyata mirip Dengan kebudayaan yang ada di Indonesia Teman-teman tahu? Iya Jawabannya adalah Wayang Mirip dengan Wayang Ya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 24 Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki dampak negatif Bila Bila apa? Iya Sumber daya alamnya rendah Maka Segala sesuatunya tidak akan terpenuhi Karena tidak akan terpenuhi Maka Akan timbul lah dampak negatif Maka jawabannya adalah Kualitas sumber daya alam Rendah B Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25 Kota di Inggris yang menjadi penentu waktu internasional adalah Grand Witch Ya yang menjadi penentu itu adalah Grand Witch A Nomor 26 Terusan Panama merupakan terusan yang menghubungkan Iya Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik Nah Itu dalam peta Ada terusan Panama Nah ini Menghubungkannya Yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Atlantik Kita lanjut ke soal nomor 27 Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur Nah Asia Timur Mana nih Asia Timur Iya Ada Jepang Korea Selatan Dan Korea Utara Nah Jadi jawabannya adalah C Asia Timur Iya Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 28 Nama benua yang ditunjukkan oleh huruf A Nah ini nih Ya yang warna hijau Itu benua apa Iya ini adalah benua Benua apa Kalau kita melihat ke sini Ya Ini adalah kawasan dari benua Amerika Nah ini warna hijau tua dan hijau muda ini adalah kawasan dari benua Amerika Ya Warna oran ini adalah gambar dari benua Afrika Dan yang paling luas ini adalah benua Asia Dan yang paling kecil di bawah ini adalah benua Australia Dan yang paling kecil di bawah warna merah ini adalah benua Australia Maka sudah jelas yang warna hijau muda ini termasuk ke dalam wilayah benua Amerika Berarti jawabannya adalah B Berarti jawabannya adalah B Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 29 Secara astronomis negara Indonesia berada di antara Nah ini teman-teman harus hafal garis lintang dari secara astronomis negara kita Indonesia juga garis bujurnya harus hafal Dari lintang utaranya Garis lintangnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan garis bujurnya itu berada di 95 derajat dan sampai 141 derajat Nah ini yang A jawabannya Letak astronomis negara Indonesia itu Oke sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 30 Gempa yang terjadi akibat adanya pergeseran kulit bumi Nah Ada gempa vulkanik, ada gempa tektonik, gempa alam atau tsunami Ini yang disebabkan oleh pergeseran kulit bumi Ya jawabannya adalah B Ya kalau gempa vulkanik diakibatkan karena pergeseran magma yang ada di dalam gunung Atau karena letusan gunung berapi Itu yang disebut dengan gempa vulkanik Ya sedangkan pergeseran kulit bumi itu adalah gempa tektonik Jawabannya B Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 31 Yang termasuk kenampakan alam buatan di kabupaten Pandeglang Nah kabupaten Pandeglang nih Di mana Pandeglang itu? Iya di Banten Ya Kenampakan alam buatannya? Jawabannya Situ Cikedal Situ Ya buatan Kalau gunung ya bukan buatan Pantai apalagi Gunung Pulau Sari Ya sama saja bukan buatan Yang buatan itu adalah Situ Cikedal Ya jawabannya C Kita lanjut ke soal nomor 32 Amati pakaian adat di bawah ini Pakaian adat Jawa Barat ditunjukkan oleh nomor Jawa Barat Harus tahu nih yang mana nih Jawa Barat Nah kalau ini jelas ini Sate Ya Madura nih Nah Jawa Barat yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 Iya Jawabannya adalah nomor 1 Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 33 Jenis usaha yang dikelola secara kelompok Usaha yang dikelola secara kelompok Ya sudah jelas Adalah kooperasi Nah jawabannya adalah C Oke Kita lanjut ke soal nomor 34 Tokoh yang mengadakan perlawanan Kepada Belanda di daerah Bali Nah di daerah Bali ini Iya jawabannya adalah B Biasanya kalau daerah Bali itu Depannya ada nama Gusti Jadi jawabannya adalah B 34 B Nomor 35 Kota di Indonesia yang pertama kali diduduki Jepang Balikpapan Nah Yang pertama kali didatangi atau diduduki Jepang itu adalah kota Balikpapan Ya Kita lanjut ke soal nomor 36 Tujuan dibentuknya badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia adalah Nah ini yang disebut dengan singkatan BPUPKI Atau yang disebut dengan kepanjangannya badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Nah ini tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka Jawabannya adalah C Dimana di dalamnya dibahas Pancasila Ya salah satunya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 37 Ini ada sebuah tabel dan nama tokoh Tokoh yang berperan dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Atau yang disingkat dengan PPKI Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Ditunjukkan oleh nomor Nah ini tokoh PPKI Ya Siapa? Iya Tidak salah lagi Insinyur Soekarno Nomor 38 Bapak proklamatornya sudah jelas Bapak proklamatornya itu Soekarno dan H. Hatta Ya Nomor 39 Atas perjuangan Oh sorry Yang menjahit bendera merah putih untuk dikebarkan pada saat dibacakan teks proklamasi Nah teman-teman siapa yang menjahit bendera merah putih? Iya Fatma Wati Jawabannya adalah C Nomor 40 Atas perjuangan seluruh rakyat Surabaya Maka ditetapkan setiap tanggal 10 November Diperingati sebagai hari pahlawan Nah ini arek-arek Surabaya Ya perjuangannya Itu disebut dengan peringatan hari pahlawan Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 41 Peristiwa tsunami di Aceh disebabkan oleh gempa bumi Gempa bumi di atas 7 sekolah liter Ya sampai berapa waktu itu Ya disebabkan oleh gempa bumi D jawabannya Ya Nomor 42 Salah satu cara mencegah tanah longsor A. Menebang pohon sembarangan Jelas salah B. Membuang sampah ke sungai Ya ini bukan longsor tapi banjir Salah C. Melakukan reboisasi Oke bisa D. Membuat caluran irigasi Salah Jawabannya adalah C. Yang lebih tepat Oke Kita lanjut ke soal nomor 43 Berikut yang merupakan penyebab banjir Kecuali Berarti yang bukan merupakan penyebab banjir Ya sudah jelas Disini kita lihat ada melakukan reboisasi Nah ini kan langkahnya Nah berarti jawabannya adalah D. Karena kecuali Oke Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 44 Pengertian dari globalisasi Nah perubahan Bisa juga perkembangan Tapi yang lebih tepat disini Globalisasi itu artinya adalah Perubahan di berbagai bidang Ataupun di berbagai aspek kehidupan manusia Yang terjadi secara cepat dan mendunia Salah satunya adalah dalam bidang teknologi Ya A Nomor 45 Tujuan Indonesia memfasilitasi pertemuan regional para menteri Melawan terorisme di Bali pada tahun 2004 Nah tujuannya untuk apa? Ya tidak Jauh tujuannya untuk memperkuat upaya regional dalam melawan terorisme Ya A jawabannya Oke Nomor 46 Semakin mudah untuk mendapatkan informasi Tentang kesehatan Dan berbagai jenis penyakit Merupakan salah satu dampak Tidik-tidik dari globalisasi Ya disini sudah jelas Disini ada tentang informasi kesehatan Berarti jawabannya adalah tentang kesehatan Ya Tentang kesehatan Nomor 46 D Nomor 47 Berikut yang bukan merupakan faktor pemicu Yang mempercepat terjadinya globalisasi Faktor pemicu Yang bukan Berarti disini kecuali Nah Jawabannya adalah Perubahan musim A Kalau perkembangan ilmu pengetahuan Ya itu sudah termasuk Pemicu terjadinya globalisasi Semakin terbukanya ilmu pengetahuan Juga sama Semakin terbukanya informasi Juga sama Yang bukan itu adalah Perubahan musim Ya musim Tidak akan mempengaruhi Globalisasi Ya Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 48 Berikut merupakan manfaat Adanya kegiatan ekspor-impor Mengirim Dan juga menerima Nah Biasanya antar negara nih Kecuali Nah disini kecuali Jawabannya adalah Kebanggaan Memakai produk asing Ya jangan bangga dengan adanya produk asing Justru Kita harus bangga itu adalah Dengan produk dalam Negeri Nomor 49 Barang-barang yang diperjual belikan Untuk tujuan ekspor Maupun impor Disebut Nah barang yang dijual oleh kita Kemudian dikirim Atau diekspor Maupun impor Nah itu disebut dengan apa Iya disebut dengan Komoditas A jawabannya Nomor 50 Barang-barang impor dari Jepang Adalah berupa Iya Jepang itu Terkenalnya dengan kemajuan teknologinya Berarti disini Iya Elektronik Dan mesin kendaraan Oke Sampai disini Pembahasan Soal Prediksi ujian sekolah Untuk pelajaran IPS Jangan lupa di Like Comment Dan subscribe Juga share Sebanyak mungkin Ke grup Whatsapp Teman-teman semua Di sekolahnya Ataupun juga grup facebook Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pembelajar Selamat menikmati